halo halo jumpa lagi dengan Anton informasi kali ini Anton informasi akan memberikan tutorial cara menembak Wi-Fi ataupun cara setting TP-Link TLWA850RE ataupun Ring Extender TP-Link ini hanya bisa digunakan menu 2 mode yaitu mode Extender atau Peripiter dengan mode Access Point cara settingnya cukup mudah silahkan anda koneksikan terlebih dahulu handphone dengan TP-Link TLWA830RE jika terkonek silahkan buka Google Chrome kemudian pada URL masukkan http.tp.linkrepeater.net kemudian tekan Enter kita tunggu TP-Link Oke sudah berhasil masuk kalau sudah pernah masuk silahkan isi bagian username dengan admin kemudian password defaultnya pun admin baru kita login tekan login ntar ya start nah disini langsung dia menuju ke kub setup dan biarkan dia scanning sampai 100% untuk mencari sinyal nama wifi yang ingin kita tembak atau yang ingin kita perluas jaringannya ya sampai 100% jangan ganggu ya disini sudah kelihatan nama wifi yang ingin kita tembak ataupun yang ingin kita perluas jaringannya jika sudah dapat silahkan ada centang kolom bulat yang ada di belas sebelah kiri kemudian tekan next jika diminta password silahkan memasukkan password WIP dari hotspot utama tersebut disini saya ingin memasukkan password lebih dahulu sudah bisa terkonek dengan hotspot utama kemudian setelah masukkan password silahkan menekan next kembali nah disini sudah tab settingan sudah sampai setengah 50% kemudian silahkan tekan next kembali disini kita akan mengikuti nama wifi ataupun SSID dari hotspot utama karena model repeater kita tidak bisa mengganti SSID kecuali mode WSP setelah seperti ini silahkan tekan finish kemudian dia akan reboting sehingga 100% silahkan ditunggu sehingga 100% oke masih melakukan belum sampai 100% ditunggu aja ya masih menyekan sedikit lagi oke setelah itu setelah mengapa reporting maka untuk sebagai tahapan terakhir silahkan anda kita centang kolom segi empat yang ada di sebelah kiri di bawah nama ataupun SSID kemudian tekan finish setelah tekan finish dia akan kembali ke halaman web tvlink.net sekarang kita sudah berhasil nembak wifi menggunakan dp-link tlwa 850re sekarang kita coba konekkan kita coba internet apakah berfungsi kita sudah terhubung menggunakan nama SSID hotspot utama coba kita langsung buka YouTube kita buka channel Anton informasi kita cek hai 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 iya hasil dan mungkin lagi menggunakan menggunakan dp-link tlw830re ini demikianlah tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel Anton informasi ini sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.